Intro Bagi-bagi kaos, kocemberut, bagi dong Kembali lagi di Suci X Tawa 1 Rekada Let's make love Komika yang berikutnya adalah komika paling spesial di Suci X Ia berhasil mengubah kekurangannya menjadi senjata utamanya Siapa lagi kalau bukan Budi Selamat malam mahluk takasat mata Serem, gak ada apa-apa tapi ada suara Disini pasti banyak yang takut kalau ketemu setan Lemah ya Aku udah enggak Bukannya berani, gak kelihatan Tapi kalian tahu enggak kenapa setan itu bisa kelihatan menakutkan? Itu karena ada dua gabungan antara visual dan audio yang seram Kalau salah satunya hilang Itu seramnya jadi nanggung Contoh nih, misalnya ada orang ketemu setan Terus setannya ketawa Itu jadi seram karena ada visual dan audio yang jelas Aku gak bisa tuh kayak gitu Karena aku cuma bisa denger audionya Jadi, misalnya aku denger suara setan ketawa Aku gak lari Karena bisa aja kan itu suara Bang Komeng yang lagi ketawa Kalaupun itu suara setan beneran Misal aku mau lari, udah pasti nabrak Yang ada bisa-bisa aku jadi setan juga Pertanyaannya Kalau aku jadi setan Masih buta juga enggak? Soalnya jadi orang buta aja susah Apalagi jadi setan buta Ya, semenjak buta Aku itu udah tenang ya Karena hidupku itu udah gak pernah lagi berurusan sama yang namanya setan Soalnya juga Penampakan kan udah gak relate juga sama aku Menurut KBBI Penampakan itu terdiri dari kata dasar tampak Yang artinya kelihatan Udah jelas nih Buat aku kan gak kelihatan Tapi semenjak aku menikah Semuanya berubah ya Ketenanganku itu jadi terusik Soalnya ternyata istriku indigo Bisa ngeliat setan Mana aku taunya pas udah nikah Coba aku tau dari sebelum nikah Pasti aku tetep nikah sama dia juga sih Soalnya cuma dia yang mau sama aku Terus yang ngeselin dari Kemampuan istriku bisa melihat setan itu Setiap dia melihat setan Dia selalu cerita ke aku Detail banget Bentuk-bentuknya juga diceritain Kan aku jadi ngebayangin Jadi pernah nih waktu itu Dia ngeliat pocong Dia bilang sama aku Yang ada pocong di dekat kita Kan aku jadi panik Soalnya aku gak bisa lihat pocongnya Tapi pocongnya bisa lihat aku Kan bisa aja pocongnya ngedekat ke aku gitu kan Tapi setelah aku pikir ngapain aku panik Orang gak ngeliat juga Mau pocongnya diem Mau pocongnya loncat Mau pocongnya breakdance Kan aku gak tau juga Yang ada malah pocongnya bete Gara-gara aku cuekin Dari kejadian itu Aku mulai merasa terganggu ya Sama kemampuan istriku yang bisa melihat setan Terus aku mau ngadu dong Sama mertu aku Harapanku kan dia bisa negur istriku gitu Biar gak usah terlalu ngebahas setan terus Tapi sialnya ternyata mertu aku itu indigo juga Bisa ngeliat setan juga Disitu harapanku pupus ya Soalnya mereka berdua sama Sama-sama bisa ngeliat setan kan Pernah nih Waktu mereka lagi video call berdua Malam-malam Di tengah obrolan istriku bilang Mah di belakang mama tadi ada bayangan yang lewat Padahal posisinya mertu aku lagi sendirian di rumah Terus mertu aku juga bilang Iya nak tadi juga mama sempat lihat Di belakang kamu ada yang lewat Nah aku kan jadi takut yang mendengar percakapan ini Siapa nih yang lewat nih di belakang istriku Kalau yang buta ada Gimana Bang Radit Udah bisa kan mertua sama istriku masuk paranormal experience-nya Bang Radit Sekian dari aku terima kasih Oke kalau gitu langsung saja kita dengar komentar yang pertama Dari Bang Radit ya Dika Tanpa harus ngomong lebih panjang lebar lagi ya Karena kemarin kita juga sempat ngobrol kan Dan setau gue Lo bukan itu yang mau lo bawain Setau gue Keseluruhan tema dan premis itu Iya Bang Gue cuma mau ngasih tau Lo tuh open mic Itu berdasarkan diri lo sendiri waktu itu kan Lo yang open mic di kota Lo mau stand up karena diri lo sendiri Lalu kita ketemu di Liga Komunitas kan Pertama kali tampil ya begitu Terus yang kedua ternyata jauh lebih bagus gitu Jadi apapun itu Lo tuh mampu nulis bagus Kalau materi ini Itu hasil dari lo diskusi sama orang Atau masukan orang Dan orang ini ngerasa bahwa ini yang lucu Ini yang lucu itu gitu Pada akhirnya lo yang nentuin sendiri Budi Apakah materi ini bagus buat lo Apakah materi ini yang Bener-bener lo pengen bawain Karena terasa tadi sama sekali bukan Lo gak kepengen menurut gue Dan jadinya itu penampilan yang gak bagus Itu aja Ya thank you dua-duanya Terima kasih Bang Raditya Dika Berikutnya silahkan Kalau aku lihat di penampilan sebelumnya gitu ya Banyak hal yang kamu Ketika kamu membawakan materi Kamu mengacu pada pengelihatan Tapi Sebetulnya kamu bisa memperkaya materi kamu Dengan pengalaman kamu tentang Olfaktori Penciuman Perasa Gitu Itu aja sih Sama ya untuk delivery Aku juga gak tau ya Lemes sekali gitu Budi Itu aja Budi Terima kasih Mbak Feni Berikutnya silahkan untuk Cing Abdel Untuk Budi Kalau Budi Gak usah Budi Gak usah Mungkin Mungkin memang karena belum mateng aja ini Beatnya Jadi sehingga semuanya Berasa berantakan Deliverinya juga berasa Berasa Gak enak Gak nyaman Padahal memang lo seperti ini Cuman Karena energinya gak enak Jadi susah ngertinya Gitu jadi Jadi ini bisa dibilang penampilan lo yang Paling buruk dari yang pernah lo lakuin gitu Terima kasih Cing Abdel And next Please Next Mister Komen Mister Komen Bud Bud Gue pesan aja milu nih Bud Iya Bang Lo siapin stand up yang 2 menit Bisa Bisa Udah mulai Dispoiler ya Dispoiler ya Sabar dulu Sabar dulu komentar dulu Ada si ada Geral Siapa nanti Udah tinggal Geral Udah ngomong-ngomong Ngomong-ngomong semua Iya sih Tapi iya sih Bud Tinggal lah tuh yang atuh Mau untung-untungan ini si Geral Dia dikunciin di ruangan juga Dia gak keluar nih Iya bener Kunciin Geral Syukur udah gue kunciin Luangan semua Oke makasih Bang Komeng Sudah berkomentar dan juga semua juri Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya